Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafimursalin Muhammadi wa ala alihi wa swabihi Ajmain amma ba'dun Jamaah yang berbahagia Untuk pagi hari ini Kita masih baru saja Masuk pada tahun baru hijrah Tahun baru hijrah itu tahunnya umat islam Oleh karena itu Ada beberapa hal yang perlu kita cermati Dan apa yang perlu kita laksanakan ketika kita itu masuk pada awal tahun Baik tahun masehi maupun tahun hijrah Bisa kita pelajari katanya dengan dakwahnya Rasulullah Bahwa Rasulullah itu berhijrah Itu bukan Bukan karena itu lelah Kemudian Karena perkembangannya itu sulit Itu memang sudah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk mengembangkan dakwahnya Agar agama Islam itu bisa berkembang pesat Maka Rasulullah kalau ini hanya diteruskan di Mekah itu lama nanti untuk perkembangannya Maka diputuskan untuk berhijrah Rasulullah itu secara badaniah dan kolbiah Itu ke tanah Yasrib Yasrib itu kemudian sekarang terkenal dengan Madinah Atau Madinatul Munawaroh Nah kepindahannya itu dengan pertimbangan pertama Karena dakwah di sana itu di Mekah itu ternyata semakin berat Banyak yang memusuhi Ada yang sampai itu tidak hanya dilempari dengan batu Kemudian Kan ada salah satu cerita Rasulullah itu Kalau mau ke Mejidwi Honose ngadang Didoni Cacuh-cacuh Kemudian Sampai kemanapun itu diawasi akan dibunuh Nah dengan kondisi seperti itu Karena tidak hanya Rasulullah yang seperti itu Untuk pengikutnya itu juga sama Sebaiknya kita pindah saja ke tempat yang lain Kemudian menurut pengamatan yang paling strategis waktu itu memang ke Madinah Di secara badaniah Rasulullah itu pindah Tapi dalam rangka pengembangan dakwah Bukan pindah rekreasi Bukan pindah cari nyamannya Tapi itu memang pengembangan dakwah yang di Mekah itu kurang kondisip Kemudian pindah ke Madinah Ada beberapa hal yang dapat kita petik dari hijrahnya Rasulullah itu Rasulullah pindah diikuti oleh pengikut-pengikutnya Dan ada salah satu khatir yang menerangkan Pindahnya itu ada yang karena lilah Karena Allah Tapi juga ada itu karena saudara Atau ada seorang pemuda Saya berhijrah ini karena Calon istri saya itu Pindah bersama Rasulullah Hijrah bersama Rasulullah Sehingga kalau kami nanti tidak Tidak pindah bersama ini Kami tidak akan mendapatkan calon istri saya itu Akhirnya Pindah bukan karena lilah Bukan karena Allah Tapi pindah Sekarang dapat kita ketahui Ketika ada khatir yang menerangkan Niatnya itu karena apa Kalau niatnya itu karena Allah Berarti akan mendapatkan pahala Kalau niatnya pada orang atau yang dicintai Dapatnya yang itu Innamal akmalu bin niat itu Dalam khatir ini penjelasannya Oh ternyata ada Asbabun nunjunya seperti itu Jadi Rasulullah itu hijrahnya Badaniyah badaniyah Maka dapat kita pedik dari pelajaran itu Kita sebagai umatnya Ini tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Dikejar-kejar musuh Kendaraan tidak ada Jalannya belum mulus Kalau kita sekarang hijrah secara badaniyah itu Ya hijrahnya Salah satu Ketika kita itu Berdekatan dengan masjid Ya dari rumah ke Masjid itu Boleh dikatakan itu berhijrah Berhijrah dari jani sholat nengomah terus pindah sholatnya berjamaah di masjid Ini barangkali kalau itu disederhanakan hijrahnya sekarang itu seperti itu Kita dari rumah untuk mencari ilmu itu juga berhijrah Kita mau membayar sedekah, infak, yakat dari rumah ke tempat yang itu memang untuk disalurkan ke sana Itu juga termasuk hijrah secara badaniyah Sekarang yang seperti itu Tidak Yang tadinya itu ada rasa dengki kemudian rasa dengki dan sebagainya itu hilang, dihilangkan Itu adalah secara badaniyah seperti itu Yang tadinya itu medit cetil, bahil, kemudian jadi seorang yang loman dermawan Inilah hijrahnya kita sekarang diharapkan seperti itu Ini barangkali kita kaitannya dengan masih dalam situasi memasuki tahun baru hijrah Maka kita selalu ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Al muhajiru man hajaru manahallahu anhu Jadi orang yang berhijrah itu hendaknya pindah dari Atau tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT Inilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita sekalian Mari kita berhijrah secara badaniyah itu Yang melakukan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan ibadah Kemudian cara badaniyah yang tadinya itu melakukan hal-hal yang jelek menuju kepada kebaikan Kalau disimpulkan barangkali untuk menuju kepada perubahan hijrah kita Untuk 1440 itu kok seperti itu Nah sekarang untuk peningkatan itu barangkali kita juga perlu Mengkaji salah satu khatis bahwa diterangkan dalam khatis itu Alamatus sakowati arba Ini sering kami baca atau di kajian-kajian Alamatus sakowati arba Ada tanda-tanda celaka Tanda-tanda celaka ada empat hal Jadi orang punya tanda-tanda celaka itu ada empat Alamat itu tanda Arba atun itu empat Yang pertama Orang yang tidak mengingat dosa itu celaka Nisyanudhunubilmadiah Jadi orang yang tidak pernah mengingat dosa itu celaka Apa ada itu ya Mungkin kita sedikit banyak Yus tahu Aku itu orang yang di dosa Jadi tidak ada orang yang dilahirkan di bumi ini Tanpa memiliki dosa itu Tidak ada Nah orang yang merasa itu tidak Pernah berdosa ini Tanda ini orang cilaka Masa iya itu orang itu dosa Orang kita itu mulai bangun Tidur sampai tidur Kiro-kiro bersih dari dosa Usaku tak orang di dosa Turun orang di dosa Masih bisa itu berbuat dosa Karena ngelindur misui Turun kue isa berbuat dosa Atau kita tidak sengaja itu Bangun tidur langsung ke kamar mandi Di kamar mandi ternyata ada Kecuak atau coro Kemudian kita Miat coro itu sudah marah Langsung dibunuh Kemudian juga Sebelumnya itu Ada nyamuk yang menggigit Nyamuk kan tidak bersalah Itu kita bunuh Kalau hitung-hitungan itu Membunuh makhluknya Allah Apakah itu juga tidak ada perhitungan dosa Nah sehingga Kalau disini dikatakan Ada empat Gulungan atau empat manusia Yang itu Yang itu celaka itu yang pertama Orang yang tidak pernah mengingat Kaitannya dengan perbuatan dosa Apa itu perbuatan yang Bisa saja itu ucapan Sebenarnya itu sudah tidak dirasa Kalau kami sering menyampaikan Ini ada ibu-ibu Di tako ini Anaknya atau putu ini Bu Tidak punti Karena si ibu ini Sudah berpakaian Necis dan itu Jadi mau jagung Ini apa yang disampaikan Pada anak yang bertanya Anak kecil Harap layak Jagung Garo layak Ini kan punya tujuan Enak layak Aku nak ramai lu Nah kondo jagung Aku nak melu Aku nak nyangmol Ini cah cilik sih Ngurang ngerti Kan kamu mau dijawab Yang jujur kan Jangan ini Nggak kan Nggak masalah Tapi karena sudah punya Pemikiran Aku nak Aku Kondongin ini Jagung Aku nak Solo Aku melu Maka dikatakan layak Ternyata anak itu Masih tanya lagi Layak Siapa tau bu Nah kemudian Dijawab itu loh Wetan ku lu Mbah Nah sakit apa tau bu Sakitnya Anu operasi Operasi dimana bu Rumah sakit Rumah sakit mana bu Terus ini bertanya Sebelum berangkat itu Sampai mungkin 50 kali pertanyaan Sedangkan awalnya Sudah berbohong Berarti sederet Itu tadi Bohong semua Bohong ngarang Ini salah satu contoh Bahwa orang itu Semuanya punya Dusa Lawang sing Orang tau Ngingat-ingat Dusa itu Diterangkan disini Itu orang yang Celaka Yang kedua Orang yang selalu Menyebut Segala kebaikan Jadi Ong sing Guru Apa Ngitung-ngitung Kebaikan Wet Bangun tidur Sampai Mau tidur Satu minggu Ditulis Meneh Satu bulan Ini aku Berbuat Tawa Ingat-ingat Terus Ini ternyata Juga termasuk Orang yang Celaka Nanti Nyemplung ke Infak Ini mejid Ini jumatannya Saseki Yang papat Mau Aku nyemplung Mau Yang dicemplung Ya Kan Tidak Banyak Yang Dihitung Mejid Disini Itu Jumatan Yang Merah Menunggu Orang Orang Satu Sepuluh Menunggu Bagus Berarti Kan Dibawah Itu Namping Papat Piro Itu Amalku Berarti Kalau Diterangkan Di dalam Al-Quran Masalul Latina Yung Fikuna Am Walahum Fisabil Lai Kam Salih Habatin Am Batat Sab Masana Bila Fikuli Sumbulat Demi Atuh Habah Berarti Namping Nyemplung Sewu Sewu Peng Papat Petang Peng 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 Atus Wah Pahala Kuis Peng Pitung Atus Apa Menenak Ditukar Harap Dijoli Sekian Wah Luar Biasa Diling Terus Kemudian Kemudian Nanti Kebaikan Lagi Ketika Itu Ada Di Setopan Bang Ju Wenei Meneh Satu Catat Meneh Ini Salah Satu Contoh Yang Kedua Ini Ternyata Orang Yang Selalu Mengingatian Tentang Kebaikan Itu Termasuk Celaka Bisa Diartikan Nak Diling Terus Berbuat Bagi Yang Lain Wah Aku Kebaik Aku Sake Sama Dengan Yang Itu Habis Melaksanakan Haji Itu Selatan Selatan Menjid Agung Pahalanya Nak Jamah Pitul Likur Atau Gursiji Ini Mekah Wina Medina Wisew Ini Masjid Dilkaram Satu Sew Petang Puluh Dino Atau 21 Hari Ini Mekah Kali Sekian Lengok Ganjar Nesopai Kono Kono Balid Datanya Menjid Nah Nah Itung Hitungan Seperti Itu Maka Bisa Melemahkan Kaitannya Dengan Katanya Peningkatan Dalam Amal Yang Ketiga Orang Yang Memandang Unggul Dalam Soal Dunia Itu Marahi Ciloko Malah Hidup Itu Tidak Kenang Sebab Apa Orang Yang Memandang Kanan Kirinya Itu Tentang Kekayaan Itu Kemudian Merasa Kurang Terus Apalagi Hidup Dengan Rumah Yang Berdempetan Yang Satunya Emang Diberikan Rezeki Itu Gampang Apapun Bisa Beli Layang Ini Ini Mau Semerenan Jadi Hidup Yang Seperti Ini Kalau Yang Ketiga Itu Memandang Unggul Terus Dimeren Bagaimana Bisa Hidup Tenang Ketuk 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 Kasur Ini Karena Ketuk 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 Tempat Tidur Ini Terus Dikat Menecet Rupanya Apa Tau Guli Ketuk Ganti Berdikat Terus Dikanti Keramik Ketuk Ganti Ganti Marmer Marmer Terus Ganti Kocok Jadi Hidup Ketuk Kanan Kirinya Samarna Dingguli Atau Samarna Itu Kayak Ketanya Dengan Orang Yang Memandang Unggul Ketanya Dengan Dunia Itu Hidup Itu Jelas Celaka Yang Keempat Yang Termasuk Alam Matus Sakowati Arba Atin Yang Keempat Yaitu Orang Memandang Rendah Tentang Soal Agama Ini Maka Dalam Berhijrah Ini Kita Diarapkan Itu Hijrah Bisa Merasa Kekurangan Kaitannya Dengan Ilmu Pengetahuan Agama Kalau Itu Merasa Kurang Berarti Kita Itu Ada Giroh Semangat Untuk Apa Yang Kita Masuk Kaitannya Dengan Berdakwah Karena Beberapa Kali Sudah Kami Aturkan Kita Itu Punya Tugas Semua Manusia Itu Tidaknya Berdakwah Yang Berikutnya Rasulullah Ketika Hijrah Ke Madinah Atau Ke Yashrib Itu Pertama Kali Yang Dibangun Itu Masjid Jadi Untuk Yang Lain-lain Orang Langsung Gawai Mall Gawai Gawai Gedung Atau Gawai Toko Atau Gawai Rumah Tapi Bersama-sama Menderikan Masjid Namanya Masjid Kuba Dibangun Dengan Pelepah Kurma Tadi Masih Sangat Cederhana Tapi Sekarang Mungkin Tidak Bercoyok Mungkin Menjadi Dini Sebagus Ini Dimpin Guru Pelepah Kurma Tapi Kan Dulu Tidak Ada Apa-apa Adanya Hanya Batu Dan Pohon Kurma Itu Bisa Kita Saksikan Bagi Yang Sudah Melaksanakan Ibadah Haji Maupun Umrah Nah Terkait Dengan Perintah Menderikan Masjid Ini Maka Muncul Ada Sekarang Mejid Yang Sudah Dulu Mungkin Tingkatannya Langgar Di DTK Mejid Mejid Fisiknya Kurang Kemudian Sekarang Kalau Di Jumlah Mejid Sekabupaten Karanganyar Itu Menurut Hitungan Sudah Mencapai 2427 Mejid Masih Yang itu Belum Jadi Ini Luar Luar Biasa Nah Demen Kerti Ini Karanganyar Mejid Yang Kota Ini Mejid Mukaroma Terus Sekarang Ada Mejid Tagung Ini Sekarang Berdiri Mejid Di Kanan Kiri Kita Kecamatan Ini Sudah Berapa Ini Mungkin Juga Sesuai Dalam Salah Satu Khatis Yang Waktu Itu Diterangkan Dari Aisyah Han Aisyata Kolat Amar Rasulullah Sallallahu Sallam Bibina Il Masjidi Fiduri Wa Tanad Zofa Watu Toyak Rawahu Ahmad Dari Aisyah Ya Berkata Rasulullah Perintah Supaya Menderikan Masjid Masjid Di Kampung Kampung Dan Supaya Dibersihkan Dan Diwangikan Dari Khatis Ini Dapat Kita Pedek Kon Ngedeki Mejid Ning Yosing Bersih Dan Diwangikan Nah Sekarang Maka Ada Program Untuk Kemarin Sudah Diumumkan Bahwa Mejid Mejid Itu Menurut Pengamatan Wah Mejid Bagus Lawas Dan Bagiannya Untuk MCK Sanitasinya Bahkan WC Menyakui Kan Kumuh Tempat Wuduhi Biasanya Tidak Bersih Maka Nanti Ada Gerakan Kemarin Sudah Dimulai Ada 100 Masjid Yang Itu Gerakan Bersih Bersih Masjid Ada Dikaitkan Kalau Pemda Itu Sekarang Juga Ada Gerakan Di kampung Kampung Itu Sanitasi Jadi Bersih Untuk Tempat Pembuangan Atau Buang Air Besar DMP Ketika Kita Kecil Wina Ujok Wong Plung Lap Plung Lap Tapi Buang Hajat Itu Dikali Kali Sekarang Dalam Rangka Itu Bebas Untuk Yang Seperti Untuk Buang Hajat Itu Sudah Punya Tempat Sendih Sendih Lakaitannya Dengan Mejid Nanti Jadi Untuk WC Mejid Itu Kan Jarang Itu Ada Penyedutan WC Mejid Sedangkan Masih Ada Antara Sumur Dengan WC Itu Berdekatan Nah Ikir Atau Disedot Sumur Kalau WC Kan Loh Jero Sumur Jadi Jadi Bisa Kerembes Ini Nanti Ada Gerakan Gratis Yang Kerjasamanya Dengan Basnas Untuk Mejid Itu Penyedutan WC Yang Sudah Beberapa Mungkin Puluh Tahun Itu Disedot Biar Nanti Baunya Atau Itu Bisa Bisa Bersih Ini Kalau Kita Cocokkan Dogaweo Mejid Neng Kampung Kampung Neng Mejid Itu Mejid Yang Bersih Dan Diwangikan Jadi Dulu Kan Ada Ada Orang Yang Menyampaikan Ini kok Ini Lewat Ini Mesti Cedak Langgar Itu Ini soalnya Mambu Pesing Jadi Dulu Itu Anggir Mambu Pesing Itu Langgar Utawa Mejid Karena Memang Memang Seperti Itu Tidak Terawat Alhamdulillah Sekarang Perkembangannya Mejidnya Bagus Bagus Tempat Utunya Juga Bagus Jadi Bau Bau Yang Diterangkan Dalam KTC Di Koki Wangi Wangi Beneran Bukan Wanginya Wangi Kebalikan Kaitanya Dengan Mejid Juga Bangun Mejid Itu Lamasjidun Usisa Ala Takwa Dalam Ayat Taubah Dalam Surat Taubah Ayat 108 Itu Dijelaskan Masjid Itu Dibangun Atas Dasar Takwa Sehingga Lillah Bukan Karena Orang Tapi Karena Lillah Dibangun Bareng-bareng Karena Allah Karena Takwa Kepada Allah Maka Dibangun Mejid Itu Dasar Bangunan Mejid Itu Seperti Itu Durungan Kita Untuk Ngopain Mejid Seperti Ini Jadi Nanti Sing Untuk Bahalaki Uragur Sing Muabini Sing Atau Sing Penjaga Atau Sing Ngopain Itok Tapi Itu Bareng-bareng Maka Kaitannya Dengan Ini Orang Yang Ikut Membangun Ikut Ngopain Untuk Memakmurkan Itu Barangkali Sesuai Dengan Man Bana Masjid Dan Banallahu Baitan Filjannah Waksuran Filjannah Rawahu Muslim Barang Siapa Yang Menderikan Masjid Allah Itu Akan Dibuatkan Rumah Nanti Di Surga Dan Loteng Di Surga Antara Ini Rumah Kalau Loteng Ini Sama Itu Jadi Satu Ini Bagi Kita Yang Memakmurkan Ngopain Bangun Kayaknya Dengan Masjid Karena Apa Rasulullah Datang Pertama Kali Itu Yang Dibangun Masjid Sehingga Masjid Yang Ada Ini Kita Sebagai Umatnya Itu Perlu Melaksanakan Atau Mengamalkan Sehingga Bisa Kita Lihat Untuk Bentuk Bentuk Masjid Itu Memang Oleh Para Wali Kalau Di Tanah Jawa Itu Tingkat Satu Dua Dan Tiga Ada Tiga Trap Paling Atas Itu Biasanya Kan Ada Kubah Ternyata Itu Juga Ada Bermakna Katanya Dengan Itu Ada Tingkatan Iman Islam Dan Iksan Jadi Paling Paling Tinggi Itu Iksan Kalau Ini Dikaitkan Dengan Hadis Yang Lakin Disana Diterangkan Diterangkan Kuluhum Halkan Hilal Muminin Wal Muminina Halkan Hilal Amilin Wal Ngamilina Halkan Hilal Muhlisin Jadi Kita Itu Ternyata Dalam Hadis Ini Perlu Ada Peningkatan Tidak Hanya Kita Ngambil Cukup Satu Itu Tidak Yang Hadis Ini Bimakna Kuluhum Halkan Hilal Muminin Sesungguhnya Manusia Itu Semuanya Di Dunia Ini Celaka Hilal Muminin Kejobo Wong Sing Bodok Iman Wal Muminina Halkan Hilal Ngamilin Kira Celaka Karena Iman Ini Ternyata Hadis Terus 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 Apa Setelah Kita Ngaku Iman Ucapannya Juga Aku Iman Tenan Iman Hatiku Ya Iman Ini Ternyata Nak Guruk Ngomong Tok Itu Belum Sempurna Sempurna Bagaimana Wal Ngamilina Halkan Hilal Amilin Jadi Wong Ngaku Iman Beramal Tumindah Nindah Ngomong Tok Bilisan Kemudian Bilarkan Lisan Ngomong Tapi Itu Diamalkan Jadi Orang Yang Tidak Celaka Itu Pertama Menung Menung Saki Kabah Nindah Cilaka Kejabah Wong Iman Hake Wes Iman Wes Lumayan Iku Irung Sempurna Wes Cilaka Laka Tase Cilaka Sebab Diterang Wong Iman Sing Ngora Cilaka Kui Terus Sane Wes Wes Belum Amal Nah Ternyata Katis Ini Dilanjutkan Lagi Wong Sing Amal Pie Wal Ngamili Nah Halkan Hilal Mugh Lisin Wong Sing Amal Ini Ganti Ikhlas Wah Ternyata Tingkatan Ikhlas Inilah Yang Itu Indinya Atau Puncaknya Itu Seperti Itu Maka Masjid Itu Sebagai Gambaran Dasaran Ini Gulon Ini Kui Terus Paling Atas Itu Ada Kubah Itu Itu Di Dikiaskan Iman Islam Dan Ikhsan Puncaknya Itu Ikhsannya Itu Ini Menurut Para Wali Gambarannya Nerangke Tentang Iman Islam Dan Ikhsan Itu Seperti Itu Kemudian Keikhlasan Ini Juga 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 Bisa Kita Artikan Itu Memang Kalau Tidak Dibiasa Karena Tidak Habit Kebiasaan Yang Kita Lakukan Itu Juga Sulit Di Kita Ini Kan Bapak Bapak Bipu Itu Bisa Merasakan Jandek Ikhlasi Sing Bia Ikhlas Ikhlas Kwi Dalam Sesuatu Kegiatan Atau Dalam Satu Perkumpulan Kwi Orang Disebut Kwi Wis Orang Popo Orang Popo Orang Disebut Rapopo Kwi Jernih Ikhlas Tenanan Jadi Dicontohkan Ini Kan Sering Kita Dengar Ikhlas Contohnya Apa Tenanan Ikhlas Kalau Ibu Ibu Ketika Puasa Kwi Tidak Kolak Ternyata Kolak Kwi Bahan Utamanya Kwi Santan Ini Ternyata Proses Luar Biasa Santan Kwi Asalnya Kelopo Munduh Kelopo Kwi Ternyata Itu Kurang Sudah Kelopo Ngati-gati Nah Orang Disenggak Kwi Dipecok Karwarid Kelopo Nih Terus Jeglok Jeglok Kwi Soalnya Nenggan Comberan Soalnya Nenggan Padas Nenggan Watu Di Pecok Kwi Kalau Itu Sosambat Kwi Seloro Tekong Gwan Watu Sosambat Yose Waduh Diambil Kwi Saksai Kursu Dihuncal Tekong Ngomah Itu Ternyata Nasib Lebih Buruk Digolek Kelingges Atau Aret Disumbat Kwi Sosambat Waduh Leng Yombat Yose Saksai Sudah Diterak Lupas Diserah Kiar Ibu 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 Lebih Kejem Kelopo Seng Sumbatan Kemau Wes Orang Kulit Dikepro Bari Dikepro Dike Dicukil Bari Dicukil Diparut Apa Mwes Sambat Kwi Tidak Yodok Orang Mesake Aku Dari Koy Bari Diparut Masih Diperas Keluarlah Santan Proses Dari Santan Ini Ternyata Dengan Proses Jeglok Dunci Disumbat Dikepro Dicukil Diparut Lagi Dati Santan Santan Kemudian Dimasak Dati Kolak Dicampur Kalo Gedang Sok Dicampur Kalo Telo Sok Dicampur Kalo Roti Sok Dicampur Kalo Tapi Disuguh Kemarang Bapak Mas Saturung Dari 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 Kalo Tapi Dari Kalo Gedang Dari Kolak Telo Urung Ngo Ibu Nyebut Dahar Kolak Santan Dahar Kolak Lopo Nggak ada Orang disebut Mongkok Prosesnya Seperti itu Ini Kalau kita Transfer Kaitannya Dengan Kegiatan Kita Dalam Satu Kegiatan Atau Bangun Mejid Bangun Madrasah Atau Bangun Yang Lain Itu Kita Memberikan Sesuatu Yusuru Nopopo Neng Orang disebut Belas Kalau Itu Surapopo Itulah Ikhlas Yang Sebenarnya Koyol Nasib Si Santan Ya Mungkin Bangunan Ini Bangunan Mejid Ini Ising Paling Utama Penyangga Utama Kan Menjeron Beton Ada Ada Ototnya Ono Besini Sing Gedi Ini Kan Nggak Apa-apa Itu Ditutup Sudah Tutup Penanggu Timbok Sing Pasir Jadi Kekuatan Yara Dingin Imbok Semen Yang Sing Keliatan Kan Itu Sing Tenanan Malah Rakyatok Ini Kalau Sudah Bisa Menyatu Maka Jadi Bangunan Orang Rewel Aku Bisa Kita Bayangkan Kalau Ini Besi Jaluk Aku Nengar Dewi Aku Yang Paling Kuat Terus Bangunan Ini Ini Realisasi Dengan Ikhlas Maka Itu Tadi Artis Tadi Iman Dua Amal Iman Amal Tapi Dengan Keikhlasan Masih Kaitannya Dengan Kebersihan Mejid Jadi Kebersihan Mejid Di Kebersihan Mejid Ini Ternyata Kehusuan Kita Itu Juga Kita Bayangkan Andekan Mejid Ini Tempat Untuknya Di bawah Kan Ada Yang Berdampingan Sedangkan Itu Bahwa Tidak Enak Juga Kekusukan Di Dalam Beribadah Itu Juga Kurang Nyaman Maka Benar Apa Yang Dikatikan Oleh Hadis Yang Dari Asia Tadi Ngedeki Mejid Mari Kita Berlomba Untuk Aku Kena Enfak Atau Wakafi Nak Orang Dideki Mejid Tapi Yang Dimaksud Disini Masjid Masjid Kampung Itu Supaya Masjid Yang Bersih Dan Diwangikan Ini Rasulullah Ketika Ketika Hijrah Ke Matinah Itu Yang Dilakukan Seperti Itu Yang Kedua Dalam Berhijrah Itu Kita Juga Dianjurkan Supaya Ada Perubahan Terkait Dengan Apa Untuk Meningkatkan Amaliah Kita Dalam Beribadah Kepada Allah Yang Dalam Harati Harus Didahul Dengan Mukha Sabah Dari Tahun Baru Itu Baik Hijrah Maupun Maupun Tahun Masei Itu Kita Sekalian Ono Mukha Sabah Kinteliti Neliti Kalau Seperti Itu Maka Kalau Kita Sudah Teliti Itu Kita Akan Mendapatkan Namanya Pertolongan Dari Allah Nah Kaitan Dengan Mukha Sabah Kita Perlu Merenung Merenung Merenungan Dalam Dalam Wisata Hati Waktu Itu Mengajak Untuk Selalu Ada Pernungan Jadi Raku Tahun Baru Tapi Ada Pernungan Apa Yang Disampaikan Waktu Itu Diajak Untuk Merenungkan Jangan Jangan Kita Itu Sebudah Menjadi Orang Yang Mempersekutukan Allah Mongko Mempersekutukan Dusa Yang Paling Besar Yang Tidak Diampuni Oleh Allah Jadi Kita Renungkan Karena Apa Kita Mensekutukan Allah Karena Kita Mungkin Berbangga Berbangga Diri Atau Takabur Aku 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 Jadi Ini Ada Takabur Mongko Takabur Kuih Salah Satu Tanda Itu Men Mempersekutukan Allah Jadi Semua Yang Segala Galanya Pak Allah Mosa Awai Dewi Sehingga Lemah Seperti Ini Merasa Seperti Itu Yang Kedua Untuk Menuju Kesana Itu Dalam Rangka Peningkatan Ibadah Yang Mukha Sabah Itu Merenungkan Apakah Diri Kita Pernah Menyusahkan Orang Lain Diteliti Menyusahkan Orang Ini Termasuk Dalam Keluarga Anak Buju Pernah Menyusahkan Diteliti Apa Malah Gemar Aku Kena Orang Orang Gawai Irkosoni Wong Gawai Gawai Apa Malah Kui Ini Kita Renungkan Dalam Tahun Baru Seperti Ini Merenungkan Adakah Masih Ada Masalah Antara Kita Dengan Orang Tua Bagi Yang Orang Tuanya Masih Hidup Wong Tua Kui Semakin Kita Kan Sudah Tua Kui 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 Ada Ini Tetel Terus Rusak Jadi Lembaran Ini Tetel Tata Kui Kui Tetel Kui Diwocok Ini Berlewet Nusra Kene Ini Ndibuang Kui Kui Dibuang Sampah Kan Malati Kui Tua Kui Ternyata Angel Gampang Lali di causi sarapan kondorung sarapan ini segane rodo akas orang tua segane perang ini nak bubur orang tua dibubur ini kalau kita bisa ngopeng orang tua seperti itu itu berarti tidak ada masalah bahkan pahalanya birul waliden ya seperti itu itu kita renungkan kata Yusuf Mansur lagi merenungkan adakah masalah antara kita dengan orang tua merenungkan apakah larangan berzina sudah kita langgar berzina ya kan ada zina itu ada zina mata di ngawas ke itu pernah kita langgar wah surah aku tidak tahu ini yang tahu kan kita sendiri tahu korang terus merenungkan sholat kita dan kualitasnya sholat kita dan kualitasnya ukurannya nah wujud sini ketika kita sholat tarweh satu juz ya iki kira-kira rasanya bagaimana ini nak wiskulina kuwi sholat kok cepete kita yang kita ukur itu awet di wiki awet di sholat ini biye gitu loh jadi direnungkan seperti itu ini nak jamaah jamaah kan lima waktu kuwi apa bisa saget maon lima kali gampang ya itu kalau di Mekah sana itu wang satu jam saat durungi semangkat tapi kalau di sini itu kecuali kalau yang rumahnya seperti mas Pak Haji Kasmin yang lain itu merenungkan jengadu komajit ini dipikir jangan-jangan sholat kita jamaah kita kualitas kita itu menurun ini kaitannya dengan perenungan muha sabah merenungkan jangan-jangan kita termasuk orang yang Allah anggap kufur nikmat atau lupa diri karena kebiasaan dan kuwi sacek ngunukwi dikira kuwi udunik makneh jadi Raja Fir'on itu mengapa sampai mengaku Tuhan itu karena Raja Fir'on keurung tau lorok jadi karena apapun itu karpe kuwi ketekan jadi apa yang dikarpe ketekan orang tau lorok orang kuwi nak wistuwi kekuasaan sukih duit ya orang tau di masalah orang tau lorok lulu lagunya segala-galanya atau bahasaan itu guyonan itu dadi ratu sukih duit bujuni ayu orang tau lorok aku segala-galanya lagunya sombong lalu kan ya terus nah ini merenungkan jangan-jangan kita termasuk orang yang kufur nikmat nikmat kemarin kami sampaikan nikmatin dunyokwi ono limong siji nikmat ketika makan nikmat kita merasa ketika minum nikmat ketika bisa tidur wih ranggane karunganto nikmat ketika hubungan suami istri dan nikmat sehat dunyokwi nak diringkes nikmat limoni tapi ternyata pegang perangan utama yang nomor lima kaitannya dengan sehat minum wih seger makan wih enak tapi baru saja itu kena penyakit syaryawan karung kentunya kentunya uga kentunya serah nikmat kentunya lorok setel ke nyanyian ini pasti gemurin ini lagi lorok seperti itu sudah tidak nyaman lagi nikmat bisa tidur nikmat tapi ada orang yang tidak bisa tidur itu sampai mingguan bahkan diobat orang marimari ini goro-goro apa mungkin stress jadi kenikmatan tidur itu luar biasa orang orang yang berarti orang tidak sehat nikmat hubungan suami istri nikmat dunyok luar biasa anak ini sakit sudah tidak bisa dunyok hampa kumaya magro magro kendaraan kincel lampunya pateng kri bujuni tapi sudah tidak bisa hubungan suami istri lampak duitnya ya terus ya apa nah makanya kaitannya dengan sehat itu memegang peranan penting ini karena kaitannya dengan itu kita supaya bersyukur atau mensyukuri nikmat kalau itu sudah direnungkan merenungkan apakah kehidupan kita sudah berbalut dengan rezeki yang haram mari kita rendungkan katutan porang kemarin kami sampaikan ternyata katutan yang itu mungkin hal yang kecil tapi menjawab akibat bahkan kemarin itu diser ada seorang yang diperintah oleh istrinya ketika bulan puasa itu disuruh beli kurma satu kilo sebelum sebelum itu dibawa pulang itu ternyata di tempat itu juga ada kurma satu yang itu dia jatuh itu langsung dimakan karena belinya setelah buka puasa mangan makan kurma kecil orang ini kuasanya bagus sholat tarwahnya ajak mesti ke majid malam hari masih datang ke majid untuk ektikaf dimulai awal puasa itu sudah ektikaf pada malam hari ketika ektikaf itu diantara pendengaran itu mendengar ada dua orang yang membicarakan yang topik bicaranya itu tentang doa itu cerita iki wong hiki orang bagus puasa nyampe karo keluarga juga bagus ijek sholat nyammejid itah hajud ini wong hiki petang puluh dino dunganya orang bakal dikabul ini cerita yang satu masalahnya apa orang dikabul sebab iki mau barmahrip wong kui makan kurma yang dudu haki tapi yoghur sak kecil jadi orang di petang puluh dino orang dikabul kurma siji sak kecil iya seperti ketika dibicarakan seperti itu lama lama mak geragap yang dibicarakan berarti aku sebab yang makan kurma sak kecil mau aku yang tuku kurma mau aku akhirnya apa sampai pagi tidak bisa tidur sampai sore itu akhirnya mencari aku tak kepingin ngalah kurma sak kecil ya dicari setelah dicari tidak ketemu sore itu hari keempat itu sudah ada yang ketika beli di situ yang bagus ditanya mas yang sepuh di ini aku perlu aku aku perlu diceritakan itu aku kepingin dihalal kurma yang tak pangan ternyata kuih kurma kurma kuih kurma kuk jeglok kuih kuih anak kebenaran terus bapak nyandi bapak kuih ampun tilar menikah tiga hari yang lalu layak telung di norad tiba meninggal ini ini kukul ini kualang kukul kecil yang hal yang dines dan pường ikisi malam tunggu tindih orang orang kayak tutor ini agar ras menikah seorang sendiri ciri nyanti di pintu maka kaya alamat pengeneng roden ma sekecil komen is rap in tujuh selesai, lah saya melihatnya saya melihatnya itu yang luar kota empat hari berturut-turut baru selesai mengalalkan tentang pormam ini, setelah itu halal malam harinya, mendengar lagi jagungannya berdua tadi lah saya ini, uang ini bisa bersih karena pormam yang dimakan itu sudah dihalalkan berarti doanya itu langsung diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa dua orang itu ternyata dalam buku itu dijelaskan dua molekat yang menyertai kita, itu berbicara dan itu bisa langsung orang itu kalau dekat, bersih dengan al-dati, pendengaran yang menyertai kita itu juga bisa kita dengar ini isa get kita bayangkan kurma sak kecil waid dungane kuwi petang puluh di norati tongpo apa meneh sing kita itu coplak capluk sing ratau izin kuwi dik pirang dungane mulau ratau dikabul kemulabali coplak capluk itu ini barangkali bahan renungan bagi kita sekalian kaitannya dengan apa yang kita perbuat merenungkan apakah kehidupan kita sudah berbalut dengan dengan rezeki yang haram yang berikutnya merenungkan kekayaan kita kesuksesan kita kesenangan kita apakah kita kemudian berbagi atau kita nikmati sendiri tidak berhasil kuih apa gurkang gua wae dewi kawato kepanda orang lain maka ada bahan renungan yang lain barangkali juga menggelidik bagi kita sekitar atau kita itu ya perlu kalau ada renungan seperti ini ya berguna begitu yang renungan ini begini podo ilingo ojo ngongso gulek bondo dunyo sebab bondo dunyo kuih yang mati oradi kowo kelambi celono kuih sing sak matyo sebab kelambi lan celono yang mati membutuh kain mori sak wernoh jadi saya nih wapakannya bagus-bagus kuih kuih ditinggal budu ikwi mori-mori sing regani sing orang larang jeneng kain kafan ojo ngongso tuku tegal sawah sing ombu-ombo sebab yen mati kuih mung butuh hakih lemah patang depo ojo kakeyang titel sing dowo-dowo sebab titel sing abadi kuih almarhum karo almarhumah ojo kakeyang kendaraan ono dunyo sebab kendaraan tumpaan kang utomo kuingko arupo banduso roda nisikil menungso ini renungan awal tahun hijrah bagi kita sekalian semoga kita sekalian itu dalam memasuki tahun baru hijrah seberibu empat ratus empat puluh setelah merenungkan ini ada peningkatan hijrah secara badaniyah dan hijrah secara kolbiyah badaniyah ini diparingi kesehat bisa onekani kegiatan-kegiatan dimanapun secara batiniyah hamalan-hamalan itu kita tingkatkan hal-hal yang itu mengganggu itu kita singkirkan menuju kepada kesempurnaan yang nyata yang namanya hamal kebaikan demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati